Berikut adalah hasil drawing Australian Open 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 16 Juni di Kuey Sentry, Sydney Olympic Park. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Jonathan Christie akan melawan pemain India S. Sankar Mutusami Subramanian. Head to head Jonathan dengan S. Sankar adalah kosong-kosong. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain India Ragnu Mariswami. Head to head Ginting dengan Ragnu adalah kosong-kosong. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Alwi Farhan dan Ciko Aura Dwiwardoyo. Alwi Farhan akan melawan pemain India Mitun Manjunat. Head to head kedua pemain adalah kosong-kosong. Sementara itu, Ciko Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain India Samir Verma. Head to head kedua pemain adalah satu-satu. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Esther Nurumi Triwardoyo, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi K-3. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Komang Ayu Cahyadewi dan Putri Kusuma Wardani. Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Jerman, Yvon Lee. Head to head kedua pemain adalah satu-kosong untuk keunggulan Komang. Dan Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Vietnam, Futiantu. Head to head kedua pemain adalah kosong-kosong. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pasangan unggulan, yang masuk pool atas, antara lain, Hei Jiting, Ren Siang Yu, Kang Hai Sing, Aron Tai, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dan Nurmo Azrin Ayub Azrin, Tanwi Kiong. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, yang akan melawan wakil Tuan Rumah, Lukas De Volki, Riki Tang. Head to head kedua Ganda Putra, adalah kosong-kosong. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil Indonesia. Beberapa pasangan unggulan, yang masuk pool atas, antara lain, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Juli Fine Ibsen, Maisurow, Young Ngating, Young Pui Lam, dan Ruta Parna Panda, Sweta Parna Panda. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang berhasil mendapatkan bayi di babak pertama. Selanjutnya, di babak kedua, Febriana Amalia, akan melawan Ganda Putri Australia, Priska Kustiadi, Nozomi Shimizu. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, yang akan melawan Ganda Campuran Malaysia, Chong Honjian, Go Pei Ki. Head to head kedua Ganda Campuran, adalah, 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Di pool bawah Ganda Campuran, juga terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, yang akan melawan pasangan Australia, Pramudia Kusumawardana, Nozomi Shimizu. Head to head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Campuran. Terima kasih telah menonton!